Anang tak mau intervensi rumah tangga Aurel dan Atta Halilintar Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sedang merasakan momen indah sebagai pengantin baru Namun pasangan yang mengucap ijab kabul pada 3 April lalu itu Sempat dapat cobaan ketika Atta dinyatakan positif COVID-19 Ayah Aurel Anang Hermansyah mengaku sempat khawatir akan kondisi anak dan menantunya Setelah menikah, keduanya sempat melakukan bulan madu di Bali Kemarin tak kira Aurel kena COVID-19, ternyata enggak Sekarang Atta juga sudah membaik, kata Anang saat ditemui di kediamannya di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu 28 April Sebagai ayah, Anang memberikan keleluasaan kepada Aurel dan Atta dalam menyusun kehidupan berumah tangga Dia mengaku tak akan banyak menuntut, termasuk urusan momongan Dia sedang menyusun bagaimana berkeluarga, kan rabu-rabunya lagi dibangun Bagaimana sih dengan keluarganya Aurel? Bagaimana Aurel dengan keluarga Atta, kata Anang Aurel Hinmansyah menerima pinangan Atta Halintar dalam usia 22 tahun Atta sendiri berusia 4 tahun lebih tua dari Aurel Saat ini menurut Anang, Aurel sedang beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga Pokoknya aku lagi menunggu bagaimana dia tenang menyusun rumah tangga dengan baik Aurel baru sebulan di rumah Atta, tambah Anang Prosesi akarnika Aurel dan Atta pada 3 April lalu dihadiri oleh Presiden Jokowi Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Keduanya bertindak sebagai saksi Selain itu, Ketua MPR Bambang Susatyo hadir sebagai perwakilan dari keluarga Atta Sementara Gus Miftah bertindak sebagai penghulu di acara ini Atta Halintar memberikan Maskavin seperangkat alat sholat dan uang 342.21 rupiah Acara yang digelar dengan protokol kesehatan yang ketat itu ditayangkan secara live di RCTI Terima kasih sudah menyaksikan salam viral Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya Terima kasih sudah menonton!